Hari ini, tetangga spesial kita adalah seorang mantan Panglima TNI dan Kepala Staff Kepresidenan. Ini dia Bapak Jenderal Muldoko. Di sini, Bapak Muldoko bercerita bagaimana perjalanan hidupnya ketika beliau di Akmil atau Akabri yang melatih jiwa kepemimpinannya, hingga mengantarkan beliau menjadi seorang Panglima TNI. Dan kesuksesan hidupnya tidak lepas berkat doa sang ibu dan juga mendiang sang istri. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin kepada kalian semua. Kalau kalian pengen nge-support kita dan channel YouTube kita, langsung aja bisa klik subscribe. Atau kalian bisa klik super thanks, itu udah ada juga di situ. Atau kalian bisa beli merchandise kita. Kita ada official merchandise, ini seperti hoodie yang sekarang ini saya lagi pakai. Dan langsung aja di sini ada QR Code dan kalian bisa membeli langsung dari QR Code di sini. Atau cek ke toko online kesayangan kalian, langsung search DMN Official Merch. Anyway, sekarang kita sudah kedatangan seorang tetangga yang sangat saya hormati. Dan ini sebuah kebanggaan banget buat kita bahwa beliau bisa menyempatkan diri untuk datang ke sini. Beliau adalah Kepala Staff Kepresidenan, this is Bapak General Muldoko. Wow, selamat sore Pak. Wah, ini kehormatan banget Pak. Wah, Bapak mau mampir ke tempat kita, kita ngobrol-ngobrol. Dan Pak Mul ini, kalau saya baca-baca pengalaman hidupnya Pak, ini benar-benar dari kecil sampai kecil tuh kayaknya, apa ya, orang mungkin gak ngira kalau misalnya dengan background Pak Muldoko bisa sampai di tahap seperti ini, itu luar biasa banget Pak. Kayak, wah saya sendiri juga terpukau banget sih, ngebaca tentang cerita hidup Bapak juga gitu. Iya, iya. Boleh cekitakan gak dari Pak Muldoko sendiri gitu waktu kecilnya, Bapak sendiri itu adalah petani atau gimana Pak? Saya pikir, saya sendiri, orang tua saya sendiri juga gak nyangka lah. Iya. Muldoko bisa sampai jadi panglimat TNI gitu ya. Karena kita kan sadar ya, saya dari mana sih gitu. Kalau Mas melihat kampung saya waktu itu ya, itu kayaknya sulit ya mau berkembang ya. Bayangkan di kampung saya itu yang SMP itu hanya tetangga saya satu, kakak saya satu, saya. Terus ada satu lagi, sinar saya udah SMA. SMA pun dari kampung saya yang satu itu. Tuh, dari lingkungan aja sudah kayaknya gak mungkin deh gak mendukung ya. Terus yang kedua dari sisi kehidupan orang tua saya sendiri yang waktu itu dengan jumlah anak yang 12 ya. Saya anak terakhir. Itu biasanya Pak, sorry saya potong gitu ya. Biasanya kalau misalnya jumlah anaknya 12 Pak, emang sepi banget ya tetangga ya, jadi gak ada kerjaan nih. Ya saya pikir, apa dengan saya anak yang terakhir, kalau bahasa Jawa tinggal intipnya doang lah gitu. Udah orang tua gak ada apa-apanya begitu ya. Iya, iya, iya. Tapi dengan susah payah yang seperti itu, saya justru tumbuh keinginan ya. Keinginan untuk merubah, merubah lingkungan keluarga saya. Dan khususnya merubah hidup saya ya. Saya waktu itu, ada Taruna yang lewat kampung saya itu ya mungkin pacaran gitu ya. Dengan naik baseball saya ingat, saya punya keinginan, wah ini keren banget gitu ya. Waktu itu masih HD ya. Itu ceritanya sih, waktu di dapur saya bicaranya, ibu saya, aku pengen seperti dia. Tapi ibu saya karena buta huruf, wapuyukwisotoli gitu. Maksudnya apa ya kamu bisa gitu. Tapi itu saya pikir ya wajar karena memang orang tua kan memahami ya siapa sih kita itu gitu. Jadi udahlah, mimpi gak usah ketinggian lah gitu ya. Bah padahal itu cuman ngeliat Taruna saja gitu ya, bukan ngeliat panglima TNI-nya. Ngeliat Tarunanya aja udah, udah samimpi ketinggian. Karena kan waktu itu juga media belum ada mas ya. Media, buru-buru TV, radio aja kita gak punya. Wow. Gitu aja. Tapi ada saudara saya yang punya radio, saya memang dari kecil sudah suka dengerin radio Australia gitu ya. Kan bahasa Indonesia ya, tapi radio Australia. Oke. Sehingga banyak pengetahuan-pengetahuan yang mulai-memang mulai saya dapatkan dari kecil ya. Oke, oke. Saya penasaran ayahnya Muldoko sendiri itu kerjanya apa ya saat itu? Ayah saya itu Jogoboyo ya. Jogoboyo itu perangkat desa ya. Ada Lura, ada Cari. Oke. Kalau Cari itu sekarang sekretaris desa lah ya. Ayah saya itu Jogoboyo itu tugasnya itu menjaga keamanan desa gitu ya. Oke, oke. Ya, menjaga bahaya Jogoboyo. Oh berarti memang. Jogoboyo itu bahaya. Berarti emang dari dulu tuh udah ada mungkin itu kali ya. DNA-nya mungkin. DNA-nya gitu. Menjaga kalau misalnya ada bahaya atau apapun gitu kan. Saya, sekarang saya pengen-pengen nanya ini dari masa kecilnya Muldoko sendiri. Ada gak sih prinsip-prinsip dari orang tua atau nilai-nilai dari orang tua yang Muldoko itu sampai hari ini masih sangat ingat dan masih pegang teguh? Ya, ada nilai-nilai itu biasanya kita ada waktu-waktu tertentu makan sama orang tua. Nah, disitu ditanamkan persoalan-persoalan kehidupan ya. Oke. Itu ditanamkan masalah tata kerama, ditanamkan masalah penghormatan. Dan berikutnya juga persoalan keimanan ditanamkan pada saat-saat kita sama orang tua begitu ya. Tapi yang saya masih ingat adalah bagaimana orang tua saya itu menanamkan keberanian ya. Seperti apa? Ya, dalam sebuah kesempatan sering cerita bahwa kalau keluarga dulu itu keluarga-keluarga yang pemberani gitu. Dulu kalau kakak kita itu, saudara buyut-buyut kita itu pernah suatu saat dalam dikejar oleh Belanda katanya. Dia lompat ke laut atau muncul di sebelah gitu. Ada cerita-cerita memotivasi sebenarnya bagaimana kita menjadi orang itu harus berani gitu. Karena saya ngerasa ada sebuah, bukan cuma motivasi tapi mungkin ada sebuah nilai yang dibawa oleh Pak Muldoko pas masih muda untuk sampai akhirnya sampai jadi Panglima TNI. Mungkin di sekolah tersebut yang saya lihat kan di Akademi Militer sendiri, katanya itu Pak Muldoko tidur paling malam karena harus belajar dan lain-lain, bangun paling pagi gitu. Nah, kenapa ada motivasi seperti itu? Ya mungkin sebagian besar teman-teman saya karena hidupnya teratur ya. Mungkin ada yang dari orang kaya, dari hidupnya sudah mapan, begitu masuk Akabri ya, Akademi Militer waktunya. Mungkin terseksa ya, itu ya karena ketatnya begitu diatur serba disiplin dan seterusnya. Tapi bagi saya, karena udah biasa hidup seperti itu, ngalamin hidup di Akademi Militer, enjoy gitu. Malah senang gitu. Malah senang. Makannya teratur. Semuanya teratur kan ya. Kita kuliah di luar gak bisa, kita tahu di Akabri ada kuliah, ada matematik, ada differential integral gitu. Dan seterusnya, saya memang mulai awal berposisi, menyiapkan diri memang untuk menjadi yang terbaik ya. Bukan kebetulan memang, saya menyiapkan diri. Maaf, boleh artinya apa tuh? Sudah menyiapkan diri untuk menjadi posisi yang terbaik. Itu artinya apa tuh? Jadi di Akabri itu setiap orang yang berprestasi, maju ke depan. Dilantik, dia sebagai perwakilan. Nah dari situ, wah saya juga pengen seperti dia. Keinginan saya harus seimbangin dengan sesuatu yang lebih gitu ya. Gak boleh sama dengan yang lain. Sehingga, kalau di Akademi Militer itu, mas kalkulus itu ya, differential integral itu momok bagi semuanya. Tapi bagi saya itu, sial-sialnya saya itu dapetnya 98. Biasa dapet 100 dia. Wow. Karena mencintai sekali, saya senang. Dan ya tadi tuh, orang lain udah tidur atau ngobrol, saya belajar gitu. Orang lain masih tidur, saya sudah bangun. Nah itu yang memang saya siapkan gitu. Karena emang tujuannya udah jelas. Saya pengen menjadi yang terbaik. Ya. Sehingga, ada banyak hal-hal yang perlu dikorbankan. Dan kedisiplinan tuh di atas segalanya gitu. Jadi, ketika yang lain pada nyantai-nyantai, mereka kayak duduk-duduk. Tapi, Pak Muldoko sendiri itu malah fokus untuk benar-benar belajar. Dan apalagi suka juga. Karena udah, udah tau kalau misalnya dulu di kampung gak ada nih pelajaran seperti ini nih. Iya, kalau di kampung kan kita main-main, suka timbak-timbakan begitu kan. Mas kecilnya kan. Malam itu juga bermain-main dengan teman-teman gitu. Ya, mainan di kampung lah. Begitu di akabri, wah ini seperti apa yang kita dapatkan gitu ya. Kehidupan yang tertib itu, gak tau saya juga. Happy aja begitu ya. Mungkin orang lain tersiksa. Orang lain mau makan pagi, karena begitu makan pagi kita. Kan setengah enam udah bergerak, setelah itu menuju ke ruang makan tuh harus nyanyi dulu. Senior dateng. Kenal saya gak? Ya, gimana kenal namanya ditutup begini. Wah ditendangin kanan-kiri, tonjokin kanan-kiri. Ini biasa. Saya tonjokin ya, biasa aja gitu. Gitu. Nah, akhirnya karena saya, apa ya, kuat gak di pilingkungan. Saya mulai dari tingkat dua itu sudah menjadi Dewan Musawarah Taruna. Kayak kalau perwakilan DPR-nya lah gitu lah. Right. Nah, jadi duduknya itu sudah berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu ada tempat duduknya para komando gitu, para pimpinan di akademi. Sampai dengan tingkat tiga, tingkat empat saya juga kekuamanan korp Taruna gitu. Memimpin semua Taruna. Jadi memang leadership saya itu udah muncul dari Taruna. Jadi usah muncul. Sebenarnya kalau menurut Pak Muldoko sendiri, leadership itu harus dibangun atau memang sudah dimiliki dari lahir? Ya ada, kalau secara teori ada, ada wishbone ya memang seorang pemimpin itu memang dilahirkan. Tapi seorang pemimpin itu bisa menyiapkan dirinya sebagai pemimpin. Wishbone, kita kan bukan turunan raja. Iya kan? Kalau turunan raja memang dia dilahirkan menjadi pemimpin. Tapi seorang pemimpin yang menyiapkan diri ya harus menata dirinya. Menurut Pak Muldoko, Pak Muldoko tipe yang mana? Saya pikir saya yang menyiapkan diri ya. Karena dalam sebuah leadership itu, nanti akan saya jelaskan bahwa kita memilih menjadi pemimpin itu karena legality atau karena legitimasi. Itu sebuah pilihan. Kepemimpinan itu karena sebuah legalitas atau legitimasi. Dari artinya apakah memang dia dipilih oleh orang-orang menjadi seorang pemimpin atau dia yang merasa dirinya layak untuk menjadi pemimpin gitu kan. Legalitas gitu kan. Ya iyalah gue anaknya yang direktur ya udah pasti gue yang bakal jadi pemimpin disini gitu misalnya. Bisa kan kalau secara legalitas itu saya diserai tongat kumandu, kasih pangkat, kasih garis merah. Itu legalitas. Ya. Karena ada skepnya. Ya. Tapi persoalannya adalah kalian menjadi pemimpin yang efektif atau tidak. Nah itu. Bagus. Itulah sebuah legitimasi karena ada pengakuan disitu. Mungkin sebagai seorang pemimpin ketika menghadapi orang-orang yang menganggap remeh Pak Muldoko. Kan ini kan dari kampung mana? Dia kan bapak-bapak emaknya siapa sih? Anak ke-12 bungsu gak mungkin bisa jadi pemimpin. Harusnya anak sulung yang jadi pemimpin. Suara-suara seperti itu mungkin sempat muncul gak? Dan bagaimana cara Pak Muldoko menghadapi suara seperti itu? Ya sering dari kita melihat seseorang salah mempersepsi ya. Oke. Yang perlu kita tunjukkan adalah kinerja. Performance. Performance as a personal. Personal as a leader. Kalau as a personal itu bagaimana bisa dikenali. Ya bisa dikenali. Dia memiliki integritas gak sih pemimpin itu? Berikutnya dia punya capability gak? Berikutnya dia punya loyalty gak? Terus yang keempat itu acceptability. Dia diterima gak oleh lingkungan itu? Jadi seorang pemimpin yang gak bisa kepegang ucapan dan tindakannya pasti akan, followernya akan ragu-ragu. Betul. Begitu pemimpin yang ternyata tidak memiliki kapasitas yang kuat. Apalagi dihadapkan dengan beban yang sesuai dengan tahapannya. Maka dia akan fail dalam bekerja. Dalam menjalankan tugasnya. Berikutnya seorang pemimpin yang tidak loyal. Loyality. Loyality kepada siapa? Loyality yang tertinggal kepada negara. Tapi kalau kita dalam sebuah organisasi, ya loyalty berikutnya adalah kepada organisasi. Betul. Jadi kalau kita memiliki loyality yang kuat, maka pasti orang ini akan dipilih. Pasti dia akan dipilih. Karena tidak ragu-ragu. Kiraan tiga prajurit itu sungguh sebuah pengalaman yang sangat tidak enak. Pertama kali itu berarti? Iya. Dan yang tersulit bagi saya adalah menyampaikan kepada keluarganya. Itu sesuatu yang sungguh sampai sekarang menjadi beban. Tapi saya juga punya kunci ya. Jadi kunci saya tadi mas. Orang lain masih tidur saya sudah bangun. Orang lain bangun saya sudah lari. Orang lain lari saya sudah makan pagi ya. Gitu kira-kira. Itu istilahnya. Istilahnya. Bahwa kita itu harus selalu mendahului. Tadi saat ibu saya mohon aku udah pengen mati. Karena aku udah gak tahan. Waduh. Jangan dulu bu. Kenapa? Tunggu saya jadi panglima.